Intro Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita Saya percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap langkah dan hidup kita Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita mau bawa setiap ucapan syukur Kami menaikkan setiap doa kami malam hari ini dihadapan Engkau Tuhan Terima kasih untuk setiap penyertaanmu atas hidup kami Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami sampai hari ini Malam hari ini sama-sama kami mau menikmati kasih dan hadiratmu Tuhan Kami datang mengucap syukur untuk semua Pertolongan lepas pertolongan yang Tuhan Nyatakan atas hidup kami terima kasih Tuhan Segala pujian bagimu Terima kasih Engkau yang tak pernah meninggalkan Kau yang selalu ada Kami datang bersyukur Terima kasih, terima kasih Tuhan Ini setiap hati kami Kami mau katakan Sedalamnya hatiku Kau pun tahu Engkau tahu Tuhan Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku Di dalam kesesakan Di dalam kemenangan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau tahu dan kasihmu tak jauh dalam menjiwaku di dalam kesesakan. Di dalam kemenangan ku tahu engkau selalu bersama-sama mari naikkan pujian bersama-sama. Engkau tahu dan kasihmu tak jauh dalam menjiwaku di dalam kesesakan. Di dalam kemenangan ku tahu engkau selalu bersamaku. Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Senantiasa engkau menyertai setiap langkah kami. Setiap hari kami melihat perbuatanmu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Mari bersama bapak ibu saudara terkasih angkat hatimu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Angkat hatimu mari sembah. Engkau menyembahmu, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih, Yesus Tuhan. Angkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kamu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kamu. Kami melihat perbuatanmu yang ajaib atas hidup kami sampai hari ini. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Bapak. Seperti Bapak saya, anaknya. Demikianlah engkau mengasihi ku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak saya, anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan, indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari dengan sungguh katakan. Seperti Bapak saya, anaknya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Demikianlah kau mengasihi ku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak saya, anaknya. Bapak saya, anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan. Hari depan. Hari depan. Indah. Indah kau beri. Rancanganmu. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Lagi bersama kami. Kami menaikan pujian dan syukur kami. Sebab oleh karena kasih setia-Mu, Tuhan. Tak pernah berhenti. Kemurahan lepas. Kemurahan kami terima daripada Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa bekerja atas hidup kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Anaknya tinggal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau mendikmati kasih anung rahmu atas hidup kami. Segala puji dan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam engkau Tuhan Engkau lah jawaban hidup, kehidupan setiap kami Mungkin yang gak pernah kami pikir, yang gak pernah kami lihat, Tuhan sediakan kuatkan Kami percaya Tuhan Setiap janji-janji, iya dan amin Terima kasih Terima kasih Dan malam hari ini hadiratmu memenuhi setiap kami umatmu, Tuhan Jemaatmu, ya Tuhan, mesbah doa malam hari ini Hadiratmu mengalir, memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada, Tuhan Terima kasih Dan kami merasakan dekapanmu Kami menikmati perjumpaan pribadi dengan engkau, Tuhan, mengamir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagimu Hanya engkau lah jawaban hidupku Yang tak pernah kulihat Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah kupikirkan Itu yang engkau sediakan Itu yang engkau sediakan Bagi ku Mari dengar iman mu Naikkan penyembahan mu Yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagi Tuhan Semua mungkin bagimu Hanya engkau Tuhan jawaban kami Hanya engkau menjawab Hidupku Yang tak pernah kami lihat Oh Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah kami pikirkan Dan tak pernah kupikirkan Itu yang Tuhan sediakan Itu yang engkau sediakan Bagi ku Yang tak mungkin bagiku Yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagimu Semua mungkin bagimu Hanya engkau Tuhan Hanya engkau lah jawaban Mem crunchy hidupku Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah kupikirkan Yang tak pernah kulihat Setiakan bagiku Sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan Tiada yang tak mungkin bagimu Yesus Raja di atas segala raja Yang memerintah hidup kami Pusat penyembahan kami Hanya nama Yesus Nama di atas segala nama Ditinggikan engkau Tuhan Layak disembah Biputi Yesus 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 Mengatasi Langimu Kemuliaanmu Tuhan Mengatasi 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 Bumi Mengatasi Bumi Mengatasi Mengatasi Bumi 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 Mengatasi Mengatasi Bumi Ditinggikan Tuhan Mengatasi Mengatasi Nama Yesus Nama Yesus Amin 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 Seminggu ini saya akan berada di Jawa Tengah Semalam saya tidak bisa tayang mesbah doa Karena saya demam saudara kemarin Tapi puji Tuhan sudah semakin membaik hari ini Sehingga boleh tetap ada lagi di mesbah doa Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita firman Tuhan Terima kasih buat setiap doa-doanya Buat kami sekeluarga Tuhan Yesus memberkati Baik sebelum kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk Saya akan bacakan Shalom selamat malam Ibu Debi Maaf ya saya mau bersaksi Beberapa minggu yang lalu saya janji kepada Tuhan saya akan bersaksi Tapi saya tunda terus Saya percaya roh kudus yang terus ingetin saya untuk menepati janji saya Makin lama saya tunda makin berat hati saya Karena itu sekarang saya mau bersaksi Begini Ibu akhir tahun 2022 yang lalu Tepatnya bulan Oktober sampai Desember Tuhan izinkan bisnis saya berkembang lumayan pesat Saya bekerja di bidang F&B Saat itu orderan dan tawaran event-event berdatangan Waktu terima job-job itu saya sering punya pikiran Aduh kayaknya saya tidak sanggup Banyak banget pekerjaannya dan semuanya masih dikerjakan sendirian Tapi Tuhan simpan perasaan di hati saya untuk jangan takut Seperti yang selalu Ibu Debi bilang juga di mesbah doa Ada suara Saat ada suara itu saya coba doa Terima kasih Tuhan Kalau memang ini jalan yang Tuhan buka Saya mohon pimpinan Tuhan Saya tidak bisa berjalan sendiri Saya butuh Tuhan Berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, bahkan kesehatan Singkat cerita Hari-hari saya menjadi sibuk kerja dari pagi sampai malam Setiap hari Belum lagi kalau ada kegiatan di luar pekerjaan saya Sampai satu kali saya merasa tenggorokan saya sakit Setelah saya menghadiri satu acara Saya pikir saya hanya sakit tenggorokan biasa Karena setelah minum obat saya langsung baikan Hari ketiga tenggorokan Hari ketiga sakit di tenggorokan saya hilang Tapi akhirnya saya mulai batuk-batuk kering Saya takut saya kena covid Dalam dua tahun pandemi saya sama sekali belum pernah covid Saya bukan takut dampaknya ke saya Yang saya pikirkan Kalau sampai saya Kena covid Lalu orderan-orderan yang harus diproses gimana Bagaimana saya bisa hadir ke acara saya Nanti Jadi itu yang dipikirkan Orang-orang di rumah saya juga nanti bagaimana Saat sakit tenggorokan saya Akhirnya saya antigen Dua kali dan hasilnya negatif Jadi ya sudah saat batuk pun Saya pikir itu bukan covid Karena saya juga tidak merasa demam Seperti gejala-gejala covid pada umumnya Dokter yang kasih obat saya Tidak meminta saya untuk tes Dan hanya dikasih obat batuk biasa Pada hari yang keenam Saya iseng untuk antigen Dan ternyata hasilnya positif Namun garisnya samar-samar Saya agak panik Saya tes dua kali Karena alat tes yang pertama ternyata sudah expired Hasil yang kedua dengan alat yang baru pun sama Positif dan samar Sebelum tes yang kedua Saya berdoa minta pada Tuhan Ini adalah alat tesnya yang racuk saya pikir Tapi ternyata hasil tes kedua sama saja Di situ saya terus mulai panik Tapi di sisi lain saya bersyukur Karena gejala covid yang saya alami Tidak sempat bikin saya tumbang Hanya batuk kering-ringan biasa saja Bahkan batuknya tidak setiap saat Lalu satu malam saat saya masih kerja Tiba-tiba penciuman saya hilang Padahal sehari-hari normal saja Saat penciuman saya hilang Saya jauh lebih panik Daripada waktu Saya lihat tes antigen positif Saya sampai coba cium-cium minyak kayu putih Tapi tidak tercium Waktu lagi panik-paniknya Lagi-lagi ada suara di hati saya Tenang berdoa Akhirnya saya berdoa Tuhan kalau saya masih covid Tolong sembuhkan Tolong supaya penciuman saya Bisa kembali normal Kalau Tuhan sembuhkan Saya akan bersaksi Setelah saya berdoa Saya menjadi lebih tenang Dan besok paginya Hal pertama yang saya lakukan Adalah saya cari minyak kayu putih Dan puji Tuhan Saat itu saya mencium baunya Penciuman saya sudah kembali normal Saya langsung tes antigen lagi Dan puji Tuhan Dan puji Tuhan hasilnya sudah negatif Saya senang dan bersyukur banget Memang malam itu penciuman saya Mendadak hilang Tapi saya sudah tidak khawatir Saya hanya berdoa Minta pertolongan Tuhan Saya serahkan semuanya kepada Tuhan Saya bersyukur Lewat berkat firman Tuhan Yang ibu sampaikan Saya menjadi punya sikap hati Yang benar di hadapan Tuhan Bahkan terhadap masalah yang saya hadapi Saya bisa menjadi lebih tenang Dan banyak belajar Untuk selalu mengenalkan Tuhan Dalam hal sekecil apapun Sekian kesaksian saya Ibu Maaf mungkin panjang Tuhan terus memberkati ibu sekeluarga Dalam pelayanan Serta seluruh tim Dan semua jemaat Misma doa Amin Puji Tuhan Kita mendengar Kesaksian yang luar biasa Saudara Bahwa Seringkali ketakutan Ya itu dapat menghantui Tetapi belum tentu Ya ketakutan itu terjadi Jadi jangan sampai takut berlebihan Ya kita berdoa Supaya Ya ketika sakit Atau apapun Belajar menyerahkan semuanya Kepada Tuhan Ya puji Tuhan Hari ini Ya kesaksian Berkata bahwa Ya puji Tuhan sekarang Sudah banyak berubah Dulu sering khawatir Sering takut Tapi sekarang Dalam menghadapi masalah Dalam menghadapi Persoalan pun Sudah banyak berserah Kepada Tuhan Ya puji Tuhan Terima kasih kesaksiannya Ya kita akan Terus belajar Persaya Dan berharap Kepada Tuhan Baik saudara Dan hari ini Kita akan Melanjutkan Pembacaan firman Tuhan Kemarin kita sudah sampai Di ulangan Pasal 32 Ulangan pasal 32 Disana Tentang nyanyian Musa Jadi Musa Menuliskan Nyanyiannya Dia menyanyikan Nyanyian kepada Bangsa Israel Untuk mereka ingat Dan kemarin Kita sudah baca Dimana Musa Menyanyikan sebuah Nyanyian Dia berkata bahwa Seperti burung Raja Wali Ya Tuhan itu Memperlakukan Kita anak-anaknya Dikatakan Kemarin kita sudah sampai Di ulangan 32 Ayat yang Kesebelas Ya disana Dikatakan Laksana Raja Wali Menggoyang Bangkitkan Isi sarangnya Melayang-layang Di atas Anak-anaknya Mengembangkan Sayamnya Menampung Seekor Dan mendukungnya Di atas Kepatnya Demikianlah Tuhan sendiri Menuntun Dia Dan tidak ada Ala asing Menyertai Dia Saudara Dikatakan Bahwa Ya Seperti Induk Raja Wali Yang melatih Anak-anaknya Untuk terbang Dia membongkar Sarangnya Sehingga Anak-anaknya itu Jatuh Dari atas Tebing Tetapi Burung Raja Wali Akhirnya Menopang Mereka Ya Di atas Kepat Sayapnya Lalu Dibawa Naik lagi Dijatuhkan Lagi Sampai Anak-anaknya Itu Bisa Mengepakan Sayapnya Dan Mereka Tahu Bahwa Ternyata Mereka Bisa Terbang Ya Kalau Ada Masalah Kita Hadapi Percayalah Saudara Ya Mungkin Itu Bagian Dari Latihan Yang Tuhan Ijinkan Kita Alami Supaya Kita Tahu Bahwa Kita Ini Ternyata Ya Punya Kuasa Untuk Bisa Terbang Tinggi Bersama Dengan Tuhan Ya Jangan Takut Jalani Semua Dengan Hati Yang Bersyukur Dikatakan Ya Ayat 13 Sekarang Dibuatnya Dia berkendara Mengatasi Bukit-bukit Di bumi Dan Memakan Hasil Dari Ladang Dibuatnya Dia Menghisap Madu Dari Bukit Batu Dan Minyak Dari Gunung Batu Keras Yang Keras Dadi Dari Lembu Sapi Dan Susu Kambing Domba Dengan Lemak Anak-anak Domba Dan Domba Domba Jantan Dari Basan Dan Kambing Kambing Jantan Dengan Gandum Yang Terbaik Juga Darah Buah Anggur Yang Berbuih Engkau Minum Ya Saudara Bangsa Israel Ya Tidak Ada Alasan Untuk Meninggalkan Tuhan Sebab Tuhan Telah Berjanji Untuk Menyertai Mereka Ya Tuhan Yang Berjanji Untuk Memberi Mereka Semua Janji Janji Firmanya Di Negeri Yang Penuh Susu Dan Madu Itu Tuhan Berjanji Mereka Akan Memakan Buah Anggur Yang Tidak Mereka Tanami Mereka Akan Minum Susu Dari Domba Jantan Dari Domba Betina Memakan Lemak Daging Domba Jantan Dan Betina Bahkan Dikatakan Mereka Akan Memakan Gandum Yang Terbaik Ya Ayat Yang Ke 15 Lalu Menjadi Gemuklah Yesyurun Dan Menendang Ke Belakang Bertambah Gemuk Engkau Ya Kata Firman Tuhan Ayat 15 Lalu Menjadi Gemuklah Yesyurun Dan Menendang Ke Belakang Bertambah Gemuk Engkau Gendut Gendut Dan Tambun Dan Ia Meninggalkan Allah Yang Telah Menjadikan Dia Ia Memandang Rendah Gunung Batu Keselamatannya Ini Adalah Nyanyian Gambaran Dari Bangsa Israel Ketika Mereka Diberkati Tuhan Mereka Menjadi Gendut Menjadi Gemuk Sudah Diberi Lemak Anak Domba Zantan Betina Minum Susu Kambing Domba Mereka Makan Buah Anggur Pilihan Lalu Mereka Menjadi Diberkati Menjadi Makmur Disini Dikatakan Gambaran Menjadi Gendut Dan Tambun Lalu Ia Mulai Meninggalkan Allah Yang Telah Menjadikan Dia Ia Memandang Rendah Gunung Batu Keselamatannya Saudara Banyak Orang Ketika Belum Diberkati Mereka Sungguh Mencari Tuhan Mereka Sungguh Sungguh Untuk Ikut Tuhan Bahkan Melayani Tuhan Tapi Ketika Diberkati Banyak Orang Lupa Bahwa Dia Tidak Boleh Meninggalkan Allah Yang Sudah Menjadikan Dia Saya Berdoa Supaya Kita Semua Tetap Melihat Kepada Tuhan Ya Seperti Saudara Ya Saya Pelayanan Kemarin Di Kopeng Ini Banyak Yang Bertanya Teman-teman Bu Ya Masih Mau Pergi Ke Desa-desa Masih Mau Pelayanan Seperti Seperti Itu Ya Secara Manusia Saudara Saya Berkata Ya Memang Enak Ya Kalau Di Jakarta Jalan-jalan Di Mall Menikmati Kesenangan Pergi Sama Anak-anak Ya Bahkan Ya Kami Tidak Lagi Mencari Uang Dari Pelayanan Karena Tuhan Sudah Memberkati Kami Tetapi Ya Kenapa Saudara Ya Saya Masih Tetap Mau Melayani Ya Sekalipun Dibilang Capek Ya Sangat Capek Ya Karena Pelayanan Jatol Yang Tidak Berhenti Saudara Tetapi Ya Ini Adalah Salah Satu Cara Untuk Kita Menjaga Supaya Jangan Kita Meninggalkan Allah Dan Memandang Rendah Ya Gunung Batu Keselamatan Kita Jangan Sampai Ya Ketika Masih Belum Diberkati Kita Setia Melayani Ya Kita Mau Ya Pergi Kemana Saja Tapi Ketika Sudah Diberkati Banyak Yang Sudah Tidak Mau Pelayanan Ya Karena Harus Pergi Meninggalkan Keluarga Naik Pesawat Kemana Kemana Naik Mobil Ya Benar Benar Kenapa Saya Sakit Saudara Karena Hari Minggu Pelayanan Pulang Baru Jam 10 Malam Sudah Harus Berangkat Jam 2 Pagi Ke Ya Jawa Tengah Ini Benar Benar Tidak Tidur Tapi Ya Tuhan Tau Ya Bagaimana Kita Ini Mau Sungguh Sungguh Untuk Mengasih Dia Dikatakan Disini Bangsa Israel Mereka Diberkati Tuhan Menjadi Gendut Dan Tambun Tapi Mereka Mulai Meninggalkan Allah Jangan 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 Sampai Kita Meninggalkan Tuhan Ya Apapun Keadaan Kita Mau Susah Senah Miskin Kaya Tetap Mengasih Tuhan Dengan Segenap Hati Ya Ayat Yang 16 Dikatakan Mereka Membangkitkan Semburunya Dengan Ala Asing Mereka Menimbulkan Sakit Hatinya Dengan Dewa Kekejian Ya Mereka Membangkitkan Semburu Tuhan Karena Mereka Mulai Mengikuti Ala Asing Apa Yang Menjadi Ala Asing Bagi Kita Hari Ini Apakah Kita Mengejar Uang Dengan Terlalu Ya Bernapsu Sehingga Kita Melupakan Tuhan Dan Menghalalkan Segala Cara Ya Apa Yang Menjadi Ala Asing Bagi Kita Hari Ini Yang Kita Sembah Lebih Daripada Tuhan Atau Hobi Kita Ya Jangan Membangkitkan Jemburu Tuhan Jangan Menimbulkan Sakit Hatinya Ya Karena Kekejian Kekejian Atau Mungkin Yang Menjadi Ala Asing Dalam Hidup Kita Hari Ini Adalah Persinahan Kita Kenajisan Kita Lalu Kita Melupakan Tuhan Bertobat Saudara Ya Mereka Mempersembahkan Korban Kepada Roh-roh Jahat Yang Bukan Allah Kepada Allah Yang Tidak Mereka Kenal Allah Baru Yang Belum Lama Timbul Yang Kepadanya Nenek Moyangmu Tidak Gentar Gunung Batu Yang Dan Telah Kau Lupakan Allah Yang Melahirkan Engkau Ketika Tuhan Melihat Hal Itu Maka Ia Menolak Mereka Karena Ia Sakit Hati Oleh Anak Anak Lelaki Dan Perempuan Ia Berfirman Aku Hendak Menyembunyikan Wajahku Terhadap Mereka Dan Melihat Bagaimana Kesudahan Mereka Sebab Mereka Itu Suatu Angkatan Yang Bengkok Anak Anak Yang Tidak Mempunyai Jadi Tuhan Berfirman Saudara Aku Hendak Menyembunyikan Wajahku Terhadap Mereka Ya Dan Akan Melihat Bagaimana Kesudahan Mereka Ya Apa Yang Menjadi Kecelakaan Bagi Hidup Manusia Yaitu Kalau Kita Hidup Tanpa Tuhan Sudah Sudah Ketahuan Akhir Hidupnya Seperti Apa Kalau Seorang Manusia Hidup Tanpa Tuhan Itu Sudah Ketahuan Akan Seperti Apa Hidupnya Makanya Kita Semua Harus Sungguh Bertobat Saudara Jangan Kita Tidak Menghormati Tuhan Ya Bagaimana Tidak Menghormati Tuhan Mungkin Kita Berkata Saya Tidak Menyembah Di Gunung Gunung Atau Tidak Menyembah Patung Patung Tapi Dengan Cara Dan Sikap Hidup Kita Itu Akan Dilihat Oleh Tuhan Apakah Kita Menghormati Tuhan Atau Tidak Ya Jangan Sampai Dikatakan Tuhan Menyembunyikan Wajahnya Terhadap Kita Ketika Kita Hidup Angku Sombong Terhadap Tuhan Bahkan Membangkitkan Cemburunya Tuhan Kalau Orang Tidak Mau Bertobat Bertobat Dari Dosa Ya Engkau Akan Membangkitkan Sakit Hati Tuhan Cemburunya Tuhan Maka Dia Akan Menyembunyikan Wajahnya Dan Ya Tuhan Bilang Lihat Bagaimana Kesudahan Mereka Sebab Mereka Itu Angkatan Yang Bengkok Anak-anak Yang Tidak Mempunyai Kesetiaan Mari Kita Belajar Setia Kepada Tuhan Ya Jangan Sampai Kita Tidak Setia Kepada Tuhan Aitin Kedua Satu Dikatakan Mereka Membangkitkan Semburuku Ya Dengan Yang Bukan Allah Mereka Menimbulkan Sakit Hatiku Dengan Berhala Mereka Sebab Itu Aku Akan Membangkitkan Semburu Mereka Dengan Yang Bukan Umat Dan Aku Akan Menyakiti Hati Mereka Dengan Segala Bangsa Yang Bebal Sebab Api Yang Telah Dinyalakan Oleh Murkaku Dan Bernyala Sampai Kebagian Dunia Orang Mati Yang Paling Bawa Ya Jadi Saudara Jangan Pernah Membangkitkan Murka Tuhan Mungkin Hari-hari Ini Kita Banyak Mendengar Bahwa Tuhan Itu Bukan Tuhan Yang Menghukum Tuhan Bukan Tuhan Yang Murka Jangan Lupa Saudara Ya Kita Tahu Bersama Bahwa Tuhan Memang Mengasih Orang Berdosa Tapi Tuhan Membenci Dosa Jangan 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 Sampai Kita Lebih Memilih Hidup Dalam Dosa Sehingga Kita Melupakan Bahwa Kasih Karunia Tuhan Itu Harus Kita Hormati Dan Hargai Api Itu Memakan Bumi Dengan Hasilnya Dan Menghanguskan Dasar Gunung Gunung Aku Akan Menimun Malapetaka Ke Atas Mereka Keseluruh Anak Panahku Akan Kut Tembakkan Kepada Mereka Apabila Mereka Sudah Lemas Karena Lapar Dan Merana Oleh Demam Yang Membarang Dan Oleh Penyakit Sampar Maka Aku Akan Melepaskan Taring Binatang Buas Kepada Mereka Dengan Racun Binatang Yang Menjalar Di Dalam Debu Pedang Di Luar Rumah Dan Kengerian Di Dalam Kamar Akan Melenyapkan Teruna Maupun Darah Anak Menyusu Serta Orang Ubanan Ya Jadi Tanpa Pandang Bulu Ketika Murka Tuhan Itu Datang Maka Kebinasaan Pun Akan Menimpa Bahkan Sampai Ke dunia Orang Mati Mari Kita Sungguh-sungguh Ya Hidup Dalam Takut Akan Tuhan Kita Sungguh-sungguh Berpegang Pada Ketetapan Tuhan Supaya Hidup Kita Terus Berkenan Kepada Dia Kita Lanjutkan Besok Saudara Ya Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Kami Belajar Dari Firmanmu Malam Ini Bahwa Engkau Tuhan Yang Murka Terhadap Dosa Ketika Kami Lebih Memilih Tinggal Dalam Dosa Bahkan Menyembah Alah Lain Apa Yang Kami Sembah Melebihi Tuhan Itu Artinya Kami Sedang Menyembah Alah Lain Mungkin Kami Tidak Mau Meninggalkan Dosa Kami Lebih Memilih Untuk Terus Jatuh Dalam Dosa Dan Tidak Memilih Untuk Hidup Dalam Kekudusan Menyembah Kepada Alah Yang Hidup Maka Itu Juga Adalah Penyembahan Berhala Ampuni Kami Bapak Bawa Hidup Kami Untuk Sungguh Sungguh Dalam Kebenaran Mu Bawa Kami Untuk Berpegang Teguh Kepada Segala Ajaran Dan Hukum Hukum Tuhan Hapah Berdoa Untuk Seluruh Umat Jemaat Mu Di Mesbah Doa Malam Ini Biar Hati Dan Hidup Kami Hanya Tertuju Kepada Tuhan Bahwa Hidup Kami Sungguh Sungguh Dalam Takut Akan Engkau Berkati Yang Terikat Dengan Segala Dosa Hari Ini Dilepaskan Tuhan Jama Tuhan Pulihkan Bahkan Setiap Yang Sakit Malam Ini Kau Sembuhkan Bapak Kami Percaya Bilur Bilur Kristus Sanggup Menyembuhkan Kami Kau Juga Memberkati Setiap Anak Anak Mu Yang Hidup Di Dalam Persoalan Penderitaan Masalah Keuangan Hutang Piutang Terlilit Tuhan Lepaskan Kami Tahu Kau Punya Seribu Satu Macam Cara Untuk Melepaskan Setiap Kami Anak Anak Yang Sungguh Berkati Bapak Setiap Mereka Yang Sungguh Merindukan Pemulihan Atas Rumah Tangga Tuhan Juga Terut Bekerja Dalam Segala Perkara Mendatangkan Kebaikan Engkau Juga Tuhan Yang Memberkati Setiap Mereka Rindu Punya Keturunan Dibukakan Kandungan Yang Tertutup Di Dalam Nama Yesus Anak Keturunan Ilah Yang Kau Berikan Tuhan Berkati Bangsa Negara Kami Indonesia Lawatan Tercura Bagi Bangsa Ini Dari Samang Sampai Merauke Pujian Pertobatan Tercura Biar Orang Berbalik Dari Dosa Meninggalkan Kejahatan Dan Datang Kepada Yesus Berkati Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Seluruh Jajaran Kabinet Yang Ada Lembaga Lembaga Negara Biarlah Takut Akan Tuhan Turun Atas Setiap Mereka Di Kepemerintah Di Atas Bangsa Ini 2024 Menjelang Pemilu Tuhan Sudah Memilih Satu Wakil Yang Terbaik Bagi Bangsa Kami Indonesia Untuk Berdiri Menjadi Presiden Yang Baru Pada Nantinya Tuhan Engkau Tuhan Yang Turut Bekerja Seorang Pemimpin Yang Membawa Bangsa Ini Dalam Takut Akan Tuhan Terima Kasih Bapak Berkati Juga Semua Bangsa Bangsa Yang Ada Lima Benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia Tuhan Pimpin Agar Semuanya Boleh Terjadi Pertobatan Orang-orang Pertobat Memuji Menyembah Engkau Kami Berdoa Mencap syukur Buat Malam Ini Membuka Hati Dan Tangan Kami Untuk Menerima Berkat Tuhan Diberkati Langkau Dalam Hidup Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Pekerjaan Diberkati Apa Yang Kau Lakukan Dengan Tangan Tuhan Buat Terimalah Kiranya Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Ruhu Kudus Menyertai Hidup Kita Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Menjemput Kita Nama Kita Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Tuhan Bersama Amin Amin Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Emmanuel Kau yang Pegang Tanganku Kau yang Sentuh Hatiku Selamanya Kucintakan Yesus Selamanya Ku Menjembat Kau Terima kasih.